selamat menikmati selamat menikmati sehingga dengan demikian yang bersangkutan akan menjadi awal syukur dan pusat dari proses penelompokan contohnya sebuah perusahaan pastinya membutuhkan seorang pemimpin jadi otomatis seorang pemimpin ini harus mampu mengajak karyawannya untuk berproses sehingga mencapai apa yang perusahaan ini tuju dan yang selanjutnya akan dibahas oleh pekan saya pengertian kepemimpinan kepemimpinan merupakan komponen fundamental dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam sebuah organisasi untuk itu banyak kajian dan diskusi yang membahas definisi tentang kepemimpinan menurut keadankan dalam wadkin 1992 berbagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi tiga kelompok yakni sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan terus karakteristik seseorang sebagai karakteristik seorang dan juga sebagai kategori perilaku ada pun contoh pengertian kepemimpinan sebagai perilaku yang dikemukakan oleh Swene dan McFarlane 2002 yakni bahwasannya kepemimpinan itu mencapai rangkaian proses pengaruh interpersonal jadi proses ini ditujukan untuk memotivasi subkoordinat yang menciptakan visi untuk masa depan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan jadi intinya kepemimpinan ini adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati tipologi kepemimpinan ada beberapa model atau gaya kepemimpinan pertama ada model kepemimpinan kontinu dalam model kepemimpinan ini terbagi menjadi dua macam yaitu fotokratis dan demokrasi fotokratis perilaku ini umumnya dinilai negatif karena bersifat otoriter artinya sumber kuasa atau wawanan berasal dari adanya pengaruh pimpinan tetapi selain bersifat negatif gaya kepemimpinan ini mempunyai manfaat seperti pengambilan keputusan yang cepat dapat memberikan kekuasaan pada pimpinan serta memberikan rasa aman dan keteraturan bagi bawahan lalu ada demokrasi berbeda dengan gaya kepemimpinan otokratis gaya kepemimpinan ini memperoleh sumber kuasa atau wawanan dari bawahan dalam pelaksanaannya harus memutamakan kerjasama atau teamwork untuk mencapai tujuan psikologi kepemimpinan yang selanjutnya yaitu model kepemimpinan dari Likert dalam setoran pada tahun 1978 atau 1978 yang mengatakan bahwa ada lima sistem kepemimpinan yang pertama yaitu sistem kepemimpinan otoriter sangat otokratif dimana standar kerja maupun keputusan dalam perusahaan ditentukan oleh seorang pemimpin bahkan pemimpin memaksa atau mewajibkan para karyawan atau bawahannya untuk melaksanakan tugasnya tidak hanya itu pemimpin juga memberikan hukuman kepada para bawahan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan kemudian yang kedua yaitu sistem kepemimpinan otoriter namun sangat bijak sama halnya dengan yang pertama tidak bentuk keputusannya diambil oleh seorang pemimpin namun yang membedakannya disini yang sangat bijak masih ada konsultasi dengan bawahan mengenai keputusannya kemudian yang ketiga yaitu sistem kepemimpinan konsultatif dimana sistem kepemimpinan ini cirinya memiliki sistem komunikasi secara dua arah antara pemimpin dan seorang bawahan kemudian pada sistem kepemimpinan ini gaya kepemimpinannya seorang pemimpin memberikan dukungan atau sangat mendukung terhadap bawahan kemudian juga pemimpin memberikan huwa menang atau hak kepada bawahan untuk pengambilan keputusan pada tingkat tertentu pada tingkat tertentu itu seperti apa sih nah jantanya seperti ini jika di sebuah perusahaan ada yang namanya direktur nah direktur tersebut akan mengambil keputusan terhadap suatu hal kalau dia memberikan kewenang atau hak kepada bawahannya untuk pengambilan keputusan atau membaginya kira-kira bawahannya kira-kira yang berhak bawahannya yang berhak yaitu seorang manager kenapa seorang manager ya tentu saja di bawah di bawah seorang direktur maka ada manager dan manager tersebut memiliki kekuatan yang lumayan atau dapat dipertimbangkan nah kemudian yang keempat yaitu sistem kepemimpinan partisipatif nah sistem kepemimpinan partisipatif daya kepemimpinannya pemimpin sangat memperhatikan sekali bawahannya atau kinerja kerja para bawahannya tidak hanya itu pemimpin juga memberikan kepercayaan terhadap bawahannya dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut hasil dan keputusan dari pemenangnya tersebut tergantung pada dengan partisipatif bawahannya terhadap kerja tersebut bahkan para bawahan diberhak atau dapat berdiskusi atau dapat memberikan ide sehingga si pemimpin dapat menggunakan ide tersebut atau memanfaatkan bawahan tersebut secara konstruktif nah itulah tipe kepemimpinan menurut dikat dalam yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan dari managerial grid nah pada sistem kepemimpinan ini menyatakan bahwa terdapat 5 gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang sangat tandus apa sih yang tandus tersebut nah tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin sangat namun dia memperhatikan bawahannya tapi kira-kira jika seorang pemimpin sangat menghindari tanggung jawabnya apa sih yang akan terjadi pada perusahaan tersebut yang kedua yaitu sistem kepemimpinan leadership team atau kepemimpinan tim dimana hal ini pemimpin sangat memperhatikan tim dan kinerja kerjanya tidak hanya itu pemimpin juga dapat mengetahui tujuan dapat menunjukkan tujuan terhadap bawahan juga dapat membantu para bawahan untuk mencapai tujuan tersebut wow kira-kira ini lumayan juga dapat yang tertinggal kemudian yang ketiga yaitu sistem kepemimpinan country club leadership atau tim atau kepemimpinan perkumpulan dimana hal ini pemimpin cenderung lebih memfokuskan terhadap kinerja kerja jadi sedangkan tugasnya tidak terlalu diperhatikan jadi mungkin tidak maksimal tidak semaksimal yang diharapkan kemudian yang keempat yaitu sistem kepemimpinan yang lebih putarnya ketugas atau sistem kepemimpinan tugas nah kalau tipe kepemimpinan ini lebih otoriter karena si pemimpin lebih memfokuskan terhadap tugas jadi kurang memperhatikan terhadap hubungan kerja maka dari itu kurang adanya keharmonitan dalam hubungan kerja tersebut dan yang terakhir yaitu middle of the road atau jalan tengah dimana tipe kepemimpinan ini sangat menyeimbangkan antara moral dan tugas nah tipe ini lebih seperti tipe kepemimpinan kepapak-bapaan nah itulah tipe kepemimpinan menurut manajer di lagrik tipologi yang setima jahil pemodel kepemimpinan pentigen dimana ini dikembangkan oleh Pielger dalam Gipson ada Ivan Shepik dan Donnelly pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa kepemimpinan yang sukses itu tergantung pada pemimpin atau tergantung pada situasi dan kondisi pemimpin itu bekerja maka dari itu terdapat tiga karya peutama atau tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah kondisi tersebut menguntungkan atau tidak yang pertama yaitu hubungan pribadi antara pemimpin dengan angkot yang kedua yaitu radha pembagian tugas pada angkot kelompok dan yang terakhir yaitu kekuasaan dan pemenang yang dimiliki pemimpin dalam pemimpin nah yang dikembangkan oleh Redin yang merupakan hasil pengembangan dari model kepemimpinan dari Universitas Tokyo dan Manager Dalgrid pada model ini yang membedakan dari kedua model lainnya yaitu adanya penambahan satu dimensi yang merupakan dimensi efektivitas sedangkan yang lainnya merupakan perilaku hubungan dan perilaku tugas inti dari model ini yaitu misalkan adanya dua pemimpin yang memiliki perilaku hubungan dan perilaku tugas yang sama namun tidak menjamin hasil atau efektivitas yang sama mengapa demikian karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan maka dari itu kondisi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kondisi lingkungan yang efektif dan kondisi lingkungan yang tidak efektif nah itulah penjelasan mengenai tipologi kepemimpinan namun menurut saya yang sebenarnya model kepemimpinan atau tipologi kepemimpinan itu bersifat dinamik kita tidak dapat menentukan mana sih yang benar-benar pantas untuk sebuah perusahaan karena hal tersebut kembali lagi sebagaimana cara kerja ataupun bagaimana kebutuhan model kepemimpinan dalam suatu tugas atau sebuah kerjalan yang ingin dicapkan selanjutnya saya akan menjelaskan yang sifat penting kepemimpinan menurut georgenferi satu energi seorang pemimpin harus memiliki energi yang lebih karena dia berperan sebagai pemimpin dalam perusahaan tersebut kedua memiliki stabilitas emosi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosinya karena seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat yang egois yang ketiga motivasi pribadi seorang pemimpin harus menjadi motivasi bagi dirinya sendiri maupun orang lain karena dia harus berperan dan memberikan contoh yang baik untuk bawahannya yang selanjutnya yaitu kemahiran dalam komunikasi seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik karena seorang pemimpin akan sering mengadakan rapat menjadi seorang pemimpin rapat dan biasanya menjadi humas untuk perusahaan lain selanjutnya kecakapan dalam mengajar seorang pemimpin harus dapat mengajar bagi dirinya maupun bagi orang lain karena dia sebagai guru untuk staff bawahan-bawahannya yang selanjutnya yaitu kecakapan sosial seorang pemimpin harus memiliki sosial yang baik karena semua urusan perusahaan tidak hanya di dalam perusahaan akan ada kegiatan sosial yang harus melibatkan pimpinan untuk bersosialisasi dengan warga luar selanjutnya kemampuan teknis seorang pemimpin harus memiliki teknis yang baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh staff bawahannya maupun masalah pada perusahaan tersebut fungsi kepemimpinan menurut Usmane Pendi fungsi kepemimpinan ialah memandu menuntun membimbing membangun dan memberikan motivasi ada pun beberapa fungsi kepemimpinan ialah sebagai berikut pertama fungsi perencanaan seorang pemimpin perlu membuat perencanaan secara menyeluruh baik untuk organisasi maupun untuk diri sendiri yang kedua fungsi penetapan visi dengan adanya penetapan visi dapat menjamin berjalannya proses pekerjaan ke arah yang lebih ke arah yang dituju dan akan berlangsung secara terus menerus tanpa ada hambatan yang ketiga fungsi penam fungsi pengembangan loyalitas pengembangan loyalitas tidak hanya untuk pengikut melainkan untuk pemimpin ketika rendah dan menengah untuk mencapainya pemimpin harus memberikan teladan teladan baik terhadap pengikutnya baik dari titik kata sikap maupun perilaku yang keempat fungsi fungsi pengawasan dengan adanya pengawasan maka hambatan akan segera ditemukan dan dapat memecahkan masalahnya yang kelima fungsi pengambilan keputusan fungsi pengambilan keputusan adalah fungsi kepemimpinan yang tidak semua orang dapat melakukannya bahkan pemimpin-pemimpin pun kadang ragu untuk mengambil keputusan pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh satu orang maupun kelompok orang batasan kepemimpinan banyak ilmuwan dan ahli penelitian perilaku telah memberikan batasan mengenai kepemimpinan salah satu ilmuwan dan ahli peneliti perilaku yang telah memberikan batasan kepemimpinan yaitu Felp dan Stolmdiel 1971 batasan yang diajukan adalah mengenai leadership as the process of the wrecking and influencing the tough related activity of group member kepemimpinan manajerial sebagai proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang dihubungkan dengan tugas dari para anggota kelompok berdasarkan batasan diatas terdapat tiga implikasi penting yang perlu mendapat peraturan yang kesatu kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau bawahan karena kesanggupan mereka untuk menerima pengarahan dari manajer para bawahan membantu menegaskan eksistensi manajer dan meningkatkan proses kepemimpinan yang kedua kepemimpinan mencakup distribusi otoritas yang tidak mungkin seimbang diantara manajer dan bawahan manajer memiliki otoritas untuk mengarahkan beberapa aktivitas para bawahan yang tidak mungkin dengan cara yang sama mengarahkan aktivitas manajer dan yang ketiga disamping secara legal mampu memberikan para bawahan berupa perintah atau pengarahan manajer juga dapat mempengaruhi bawahan dengan berbagai sifat kepemimpinannya menurut Mujiono tahun 2002 terdapat tiga pendekatan atau gaya kepemimpinan yaitu yang pertama pendekatan kepemimpinan menurut sifat atau price model pendekatan berdasarkan sifat ini mengkaji tentang perangai dan kemampuan yang memadai karakteristik pemimpin yang berhasil dan tidak berhasil teori ini ialah mencari ciri kepribadian sosial fisik atau intelektual yang membedakan kepemimpinan dari bukan pemimpin dasar dari teori pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alaminya yang dianudahi dengan beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain dalam bukunya yang dikulis oleh Robbins tahun 2006 yang kedua ada model kepemimpinan berdasarkan teori perilaku atau biasa yang disebut dengan biasa biar model pendekatan berdasarkan perilaku memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial dua studi memenangkari perilaku ini yang terkenal berasal dari kelompok Ohio University dan kelompok Michigan University Kemudian yang ketiga ada model kepemimpinan konfigensi atau konfigensi model pendekatan konfigensi mengkaji kepuasan antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional terutama tingkat kematangan bawah lain yang konflik 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 merupakan serapan dari bahasa inggris konflik yang berarti percepcokan perselisihan pertentangan konflik sendiri berasal dari kata latin koniget yang berarti saling memukul konflik diktioneri of contemporary English mengartikan sebagai a state of disargument or argument between opposing groups or opposing ideas or principle war or battle struggle to be in opposing disagrits konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gegasan yang berlawanan ini juga bisa berarti perang atau upaya berada dalam pihak yang berseberangan atau dengan kata lain ketidaksetujuan antara beberapa pihak jika diartikan dengan istilah sosial maka konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan dengan kata lain interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau setidaknya membuat tidak berdaya oke materi yang selanjutnya yaitu tentang perubahan pandangan tentang konflik menurut itu sudarmu mengenai perubahan pandangan tentang konflik setidaknya ada tiga pandangan yang berbeda tentang konflik yaitu yang pertama pandangan tradisional yang kedua pandangan interaksionis yang ketiga pandangan aliran hubungan manusiawi nah dari perubahan pandangan konflik tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap konflik organisasi mengenai mengalami perubahan dari waktu ke waktu materi tentang dinamika konflik selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis konflik menurut Zenos AF Toner dan Kiamat Warto pada Wirawan pada tahun 2010 menyebutkan lima jenis konflik yang pertama yaitu konflik intrapersonal dimana konflik ini terjadi pada diri sendiri seperti seorang yang ingin memiliki dua keinginan sekaligus namun hanya dapat memenuhi salah satunya atau cuantohnya seperti ini saya memiliki uang 100 ribu namun saya memiliki dua keinginan sekaligus saya ingin membeli baju dan ingin membeli satu otomatis saya hanya dapat memenuhi salah satunya misalkan saya hanya dapat membeli baju secara kebua nah atau contoh yang lainnya atau contoh yang kedua yaitu ketika saya melakukan pekerjaan di dua perusahaan haligus nah pada saat hari pengumuman kedua perusahaan tersebut menerima saya atau saya lolos di kedua perusahaan tersebut otomatis saya harus memilih mana sih yang akan menjadi pilihan saya di kedua perusahaan tersebut nah konflik yang kedua yaitu konflik interpersonal ingat ini sangat beda dengan yang pertama yang pertama intra sedangkan yang kedua inter nah kalau inter ini terjadi antara satu individu dengan individu lainnya atau satu orang dengan orang lainnya nah hal ini sering atau sering sangat sering terjadi di sebuah organisasi atau perusahaan biasanya terjadi karena perbedaan jabatan pekerjaan nah pada ini karena seringnya tapi seringnya konflik ini sering dinamakan sebagai dinamika konflik dalam perusahaan namun tenang saja karena konflik ini tidak dapat mengganggu tujuan perusahaan yang kedua yang ketiga yaitu konflik individu individu dan kompok-kombok dimana hal ini terjadi ketika individu bagaimana melakukan konforminasi yang ditekankan oleh kompoknya disaakan di sebuah kompok adanya pembagian tugas bagaimana si individu tersebut dapat menyelesaikan tugas tersebut atau misalkan di sebuah organisasi tersebut ada norma-norma produktivitasnya atau di satu kelompok tersebut harus memenuhi atau melakukan membuat barang tersebut lima jenis produk misalkan namun salah satu individu tersebut tidak menyelesaikan lima hanya tiga otomatis hal tersebut akan menjadi konflik di dalam kelompok tersebut kemudian yang keempat yaitu konflik antar kelompok di dalam organisasi nah misalkan di sebuah organisasi kan otomatis tidak akan kalau tidak hanya ada satu kelompok otomatis ada beberapa di antara kelompok-kelompok tersebut akan terjadi konflik nah itulah yang dinamakan konflik antar kelompok di dalam organisasi atau contoh lainnya misalkan di sebuah perusahaan sepatu di perusahaan sepatu tersebut ada yang namanya kompok atau divisi divisi pemasaran dengan divisi produksi divisi produksi tersebut selalu menyelesaikan tubasnya namun di divisi pemasaran dia tidak memasarkan si produk tersebut otomatis karena akan terjadi konflik antar kompok tersebut dan yang terakhir yaitu kontrik antar organisasi nah ini kan terjadi di luar organisasi berarti antar organisasi lain dengan yang lainnya atau misalkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya biasanya di bidang ekonomi sering terjadi misalnya karena hal tersebut perbedaan kualitas atau perbedaan barang perbedaan harga nah pemintaman di satu perusahaan A dan satu perusahaan B sama-sama menjual barang satu namun si A dan si B tersebut terjadi konfliknya apa misalkan si A kualitasnya lebih bagus namun mahal si B kualitasnya biasanya namun harganya sangat kurang nah yang terjadi konfliknya mereka akan terus bersaing bagaimana cara menarik perhatian konsumen untuk memberi barang tersebut metode pengelolaan konflik yang pertama metode simulasi konflik metode ini digunakan untuk merangsang karyawan karena karyawan pasif yang ditimbulkan oleh situasi dimana konflik itu sangat terlalu rendah metode simulasi konflik ini meliputi pemasukan atau pengeluaran orang ke dalam satu organisasi atau kelompok yang kedua metode pengurangan konflik metode ini mengurangi permusuhan yang terjadi akibat adanya konflik dengan mengelola tingkat konflik melalui pendingan suasana tetapi tidak langsung kepada masalahnya yang ketiga metode penyelesaian konflik metode ini dipusatkan pada tindakan para manajer yang dapat secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang bertentangan ada tiga metode ada tiga metode yang pertama dominasi dan penekanan metode ini terjadi dengan cara kekerasan yang berkipat penekanan baik disini saya akan melanjutkan bagian B yaitu kompromi manajer mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang saling berselisi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi bentuk kompromi meliputi yang pertama ada pemisah di mana pihak yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka menyetujui terus selanjutnya ada arbitrasi atau penwasiatan di mana pihak yang berkonflik tunduk kepada pihak ketiga kembali ke peraturan yang berlaku penyelesaian berpedoman kepada peraturan result to rules di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan yang tertulis yang berlaku dan memberikan peraturan memutuskan menyelesaikan konflik tersebut selanjutnya ada penyuapan di mana salah satu pihak menerima beberapa kompensiasi sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik itu selanjutnya ada pengenalan di mana kesenjangan antara keadaan yang ada di identifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya satu-satunya yang menjadi perangkat adalah kesalahan dalam mendeteksi tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada masalah selanjutnya ada diagnosis inilah langkah yang terpenting metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa apa mengapa di mana dan bagaimana berhasil dengan sempurna terus selanjutnya ada menyampaikan suatu solusi kumpulkanlah masalah mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya dan saringlah menyelesaikan yang tidak dapat ditentukan atau tidak praktis terus jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik selanjutnya ada pelaksanaan ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian dan hati-hatilah jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yaitu konflik dalam struktur organisasi yang pertama yaitu konflik hirarkis konflik hirarkis yaitu konflik antar organisasi pada perusahaan yang kedua yaitu konflik fungsional konflik fungsional yaitu konflik antar departemen pada perusahaan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu konflik lini dan staf konflik lini dan staf yaitu masalah yang biasanya antara lini pada perusahaan dan staf pada perusahaan yang keempat atau yang Terakhir yaitu konflik formal dan informal Konflik formal dan informal yaitu masalah-masalah para perusahaan yang sifatnya formal maupun informal Tipologi kepemimpinan Ada beberapa model atau gaya kepemimpinan Pertama, ada model kepemimpinan seperti itu Dalam model kepemimpinan ini terbagi menjadi dua macam Yaitu, otokratis dan demokrasi Otokratis Perilaku ini umumnya dimilai negatif Karena bersifat otoriter Artinya, sumber kuasa atau wawanan Berasal dari adanya pengaruh kepemimpinan Tetapi, selain bersifat negatif Gaya kepemimpinan ini mempunyai manfaat Seperti pengambilan keputusan yang cepat Dapat memberikan kekuasaan pada pimpinan Serta memberikan rasa aman dan keteraturan bagi bawahan Berbeda dengan gaya kepemimpinan Berbeda dengan gaya kepemimpinan otokratis Gaya kepemimpinan ini memperoleh sumber kuasa atau wawanan dari bawahan Dalam pelaksanaannya Harus mengutamakan kerjasama atau teamwork untuk mencapai tujuan Konflik lini dan staf diantaranya Satu, tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan secara umum Para anggota lini bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional Organisasi atau dengan kata lain Mereka harus bisa menerima, mengubah, atau menolak saran-saran ahli Dua, mengimplantasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf Saran-saran staf akan lebih realistis Bila dikonsultasikan terlebih dahulu Dengan anggota lini dalam proses penyusunan saran-saran mereka Konsultasi staf-staf lini Ini juga akan membuat para anggota lini Bersedia mengimplementasikan gagasan-gagasan staf Dapun yang ketiga Mengajukan lini untuk menggunakan staf Manager lini akan lebih efektif Memanfaatkan keahlian staf Bila mana mereka mengetahui kegiatan Setiap spesiensi Bagi mereka di perusahaan Empat, mendapatkan pertanggung jawaban staf atas hasil-hasil Para anggota lini akan lebih bersedia melaksanakan saran-saran staf Bila para anggota staf ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi pertanggung jawaban Ini juga akan terjadi pertanggung jawaban Ini juga akan membuat para anggota staf Lebih berhati-hati dalam menyusun saran-saran mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!